Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengakui gagal, cepat tanggap mengirimkan bantuan kepada para korban gempa Turki dan Suriah. Sebagai mana diketahui, kini korban tewas akibat gempa tersebut mencapai 35.224 orang. Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Martin Griffiths, memberikan penjelasan. Ia mengaku telah mengecewakan orang-orang di Suriah Barat Laut. Disebutkan mereka merasa ditinggalkan, hal ini karena bantuan internasional belum tiba. Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat PBB menerangkan bantuan PBB untuk Suriah Barat Laut tiba melalui Turki. Ia mengaku masih lebih banyak lagi dibutuhkan untuk jutaan orang yang rumahnya hancur. Saat meninjau kerusakan di Turki Selatan pada Sabtu 11 Februari, Griffiths memperkirakan jumlah korban akan berlipat ganda atau lebih. Hal ini karena peluang menemukan korban selamat memudar setiap hari. Bantuan lambat tiba di Suriah, lokasi konflik bertahun-tahun yang merusak sistem perawatan kesehatan. Terlebih, sebagian negara masih dibawa kendali pemberontak yang memerangi pemerintah Presiden Basar Al-Sa'at. Sementara itu, konvoy 10 truk PBB tiba menyeberang ke wilayah Suriah Barat Laut melalui perbatasan Bab Al-Hawa. Truk-truk itu membawa perlengkapan perlindungan, terpal plastik, tali, selimut, kasur, dan karpet. Bab Al-Hawa adalah satu-satunya titik bantuan internasional untuk menjangkau orang-orang di daerah yang dikuasai pemberontak di Suriah. Setelah hampir 12 tahun perang saudara, penyeberangan lainnya ditutup karena tekanan dari Cina dan Rusia. Kepala Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, bertemu Assad di Damascus pada minggu 12 Februari. Ia mengatakan Assad siap membuka lebih banyak penyeberangan perbatasan. Hal ini untuk membantu memasukkan bantuan ke barat laut yang dikuasai pemberontak. Ghebreyesus akan mempertimbangkan titik akses lintas batas tambahan untuk keadaan darurat ini. Terima kasih.